Banjir akibat luapan air sungai Batanghari masih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Korban banjir kini mulai terserang penyakit. Untuk beraktifitas, sebagian warga terpaksa menggunakan perahu. Kini sejumlah anak-anak dan orang dewasa terserang gatal-gatal akibat air banjir yang merendam permukiman. Warga mengaku hingga kini belum ada bantuan bagi warga korban banjir. Bagaimana banjir di rumah bapak? Kurang lebih sekitar sebulan. Air? Air mencapai sekitar 60-70 cm. Terus ada bantuan? Belum ada bantuan sama sekali. Harapan bapak, harusnya masih lurah, meninjau ke bawah. Warga-nya kan tidak ada sekali? Tidak ada, itu lah yang sakit-sakit anak-anak itu yang banyak itu nyamuk. Nyamuk, woh malam-malam itu kan paling banyak. Bisa buka, sudah tiga minggu. Buka bengkel? Iya, buka bengkel. Bisa buka bengkel? Tidak ada? Belum ada. Selama ini belum dapat? Belum ada. Anak sama suami itu. Kenapa? Kenapa? Karena airnya mungkin hari-hari kan kotor. Sementara itu hampir sebulan, warga di 20 desa di 4 kecamatan, Kabupaten Kerinci, Jambi, terendam banjir dengan ketinggian 1 meter akibat meluapnya air danau Kerinci. Warga membutuhkan bantuan, bahan makanan, dan obat-obatan. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah jalan utama di sekeliling Danau Kerinci, serta melumpuhkan akses transportasi warga menuju pusat kota. Banjir juga melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Akibat meluapnya sungai Kapuas, BPBD Kabupaten Sintang akan segera menaikkan status bencana dari siaga ke status darurat bencana banjir untuk memudahkan penanganan. Akibat banjir, sebagian besar warga harus beraktifitas menggunakan sampan dan perahu. Banjir merendam kawasan permukiman warga di sepanjang pinggiran sungai Kapuas dengan ketinggian mulai 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Total ada lebih dari 10.000 kepala keluarga, serta 31.000 jiwa yang terdampak banjir. BPBD Kabupaten Sintang memastikan siap menaikkan status bencana dari siaga menjadi status darurat bencana banjir untuk memudahkan penanganan banjir. Sembilan kecamatan yang sudah melaporkan bahwa sudah terdampak banjir yang diatibatkan hujan ekstrim di beberapa wilayah. Kita katakan, utamanya untuk daerah-daerah yang memang berada di sekitaran wilayah Kapuas dengan Itang ini ya, di kotanya. Terutama daerah pisikir, daerah pantai. Ini memang sudah terendam yang ketinggian, kecerahan dari ya 30 cm bahkan ada yang sampai 1 meter. Kita akan patau kondisi banjir di dua lokasi. Sudah siap jurnalis Kompas TV, di Jambi sudah ada Jumadi dan juga di Pontianak, Kalimantan Barat ada Doris, Pardede. Kita akan terlebih dulu ke Jambi. Jumadi, ini sudah hampir satu bulan banjir terjadi di daerah sekitar Jambi. Kenapa bantuan hingga kini belum ada? Ya Pak Sekalis dan Saudara, pas saya sampaikan, sudah satu bulan lebih banjir berendam kota Jambi dan keupatan Moro Jambi dan keupatan Kriji. Sampai ini, bantuan untuk warga masih terkenal. Khususnya untuk di Kelurang Legok, di tempat Tantan Osipi, tempat seap diri ini, warga masih membutuhkan bantuan AFSC, Jambi dan keupatan. Namun, sampai saat ini, warga di sini belum satu pun yang mendapat bantuan itu semaskali-semaskali. Dan warga juga masih membutuhkan bantuan apa saja yang akan dikirimkan oleh pemerintah terkait bencina banjir yang dialami oleh warga saat ini. Oke, ini karena sekarang masih juga terus terjadi, sudah satu bulan bahkan dampaknya seperti apa ini di banjir di Jambi? Karena yang terjadi dari beberapa wilayah di Jambi, bagaimana dampaknya? Ya, dampak yang dirasakan di sini atau di tiga daerah ini cukup dirasakan oleh warga. Terutama, akses warga jalan di sini juga nggak bisa kemana-mana. Terus, dampak lain yaitu dampak kesehatan. Warga sudah mulai mengalami seks sakit, mulai sakit kulit, demam, dan juga ispa. Selain itu, dampak banjir ini juga terhadap berdampak terhadap ekonomi warga yang ada di sini, di mana warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa ojek dan jasa paktir di sini, paskali. Oke, ini tentu aktivitas warga juga sangat terganggu karena banjir yang sudah terjadi ini. Untuk yang ada di Kabupaten Kerinci, banjirnya. Apakah sudah surut saat ini, Jumadi? Ya, untuk di Kabupaten Kerinci, datang-datang sampai sini, kondisi banjir masih bertahan, paskali. Namun, di beberapa jamatan yang awalnya mencapai 1 meter atau 2 meter, sekarang sudah mulai surut. Namun, sekarang ini di Kabupaten Kerinci terdapat satu jamatan di seputaran Danau Kerinci. Daerah itu masih bertahan banjir, bahkan di sana keringin air mencapai 1 meter. Dampak meluatnya air sungai Danau Kerinci sendiri, paskali. Baik, terima kasih laporan Anda. Kondisi banjir yang sudah terjadi selama kurang lebih satu bulan di Jambi. Kini kita bergeser ke Pontianak, Kalimantan Barat yang juga sedang dilanda banjir. Doris, apakah sudah ada info? Ini pemerintah akan menaikkan atau BPBD akan menaikkan status dari siaga ke bencana banjir ini. Apakah sudah ada informasi soal itu? Ya, terima kasih paskali dan saudara. Kami mengupdate terkait dengan banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang. Bahwa mau diketahui bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang ini terjadi dari 12 Januari lalu puncaknya hingga dengan 17 Januari. Dan saat ini memang proses banjir di sana sudah mulai berangsur-surut. Namun masih ada beberapa titik yang terus tergenang air. Baran penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa sampai saat ini memang proses penanganan dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat terus dilakukan. Seperti tadi pagi bahwa BPBD Provinsi dan juga dinas terkait telah menyerahkan bantuan yaitu kebutuhan pokok yang langsung diterima oleh Bupati Sintang yaitu Jarod Winarno. Dan sampai saat ini memang banjir diinformasikan sudah mulai surut. Selain di Kabupaten Sintang ada juga memang kabupaten lain yang juga terendam banjir beberapa minggu terakhir ini yaitu di Kabupaten Sanggau. Yang banjir di sana terjadi setidaknya di lima kecamatan dan ada sekitar belasan desa seperti itu. Dan untuk penanganannya memang terus dikoordinasikan dan diberikan bantuan oleh BWD Provinsi Kalimantan Barat. Oke Doris kalau di Sintang kondisinya tadi sudah ada beberapa yang surut apakah artinya BPBD tidak akan mengubah status banjir yang sebelumnya direncanakan akan diganti? Oke untuk informasi tersebut dari informasi yang kami dapat memang masih proses pengajuan. Namun melihat dari intensitas hujan di Provinsi Kalimantan Barat bahwa di Provinsi Kalimantan Barat intensitas hujan yang akan menjadi puncaknya terjadi pada Februari. Untuk kemungkinan pengajuan dari tangkap darurat menjadi darurat saat ini masih berproses. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami update kembali. Oke Anda bisa mengupdate juga kalau tadi ada cerita di Sintang bantuan sudah didistribusikan bagaimana dengan di Sanggau apakah juga distribusi bantuannya berjalan dengan lancar? Atau ada beberapa halkah yang belum ada dan belum disalurkan ke Sanggau ataupun ke Sintang? Ya untuk di Kabupaten Sanggau sendiri untuk mengantisipasi tingginya banjir, Polres Sanggau langsung melakukan patroli ke lapangan untuk meninjau seperti apa tingginya banjir dan seperti apa model evakuasi yang akan dilakukan nantinya ketika banjir semakin tinggi. Namun untuk sampai saat ini memang belum kami dapat informasi terkini terkait dengan tinggi banjir. Namun untuk penanganan yang langsung dilakukan kepada warga yaitu dilakukan oleh Polres Sanggau. Yaitu melalui patroli yang dilakukan langsung ke lokasi titik-titik banjir yang ada di Kabupaten Sanggau, Pak Sekalis. Baik, terima kasih laporan Anda dari Pontianak, Kalimantan Barat ada Doris Pardede dan sebelumnya dari Jambi ada Jumadi. Terima kasih teman-teman.